jadi ini pertama ini dulu nih syahriya ini kita masukin kita merasa nanti baru bulgurnya baru kita masukin sub indo by broth3rmax bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita mau masak bunya ini bulgur bulgur pilaf hari ini kita masak nasi bulgur ya bulgur pilaf nah ini pekerannya segini tiraflek bulgur nasi bulgur bulgur sebelumnya nasi bulgurnya ini dicuci dulu oh iya tadi sampai lupa balik lagi di cipatan islambul asya muratas ikutin terus ya gimana kelebitannya kita masak nasi bulgur biasanya kan beras ya ini namanya bulgur ini namanya syahriya jadi tadi kan bulgur dicampur sama ini jadi ini pertama ini dulu nih syahriya ini kita masukin kita masak terus nanti baru bulgurnya baru kita masukin jadi untuk masak nasi bulgurnya nanti pakai air ini nih air rebusan ayam busu bulgur bu tavuk suyu bulgur için tavuk suyu bulgur için kemikleri kaynatıyoruz jadi udah tavuk suyunu hazırlıyoruz udah mendidih nanti ini airnya buat dipakai masak nasi bulgur saya cek margarin jadi ditaruh margarin satu sendok jadi pertama ini dulu oh iya sedikit intermejo saya mau kasih lihat dapur tempat saya masak kira-kira kayak gini ini dempat tak hurr gimana tiap hari masak nah ini udah nah ini udah agak menguning gitu rumuni ya terus ini nasi bulgurnya beras ya beras bulgur ini dimasukin tuh nah ini cakep banget anak kuning gitu dicampok jadi kalau alasin itu nasi-nasinya itu harus diaduk diaduk-aduk kayak gini pakai pihak goreng diaduk-aduk terus diaduk-aduk terus 4 dakika kabur nah ini tauk suyu jadi suyu air yang tadi tuh bekas bekas air nah ini buat masak diaduk-aduk air ayam ini dimasukkan ini rasanya tuh gurur-gurur tidur-gurur diaduk-aduk biaduk-aduk suyu biaduk-aduk biaduk-aduk diaduk-aduk tutaj diaduk-aduk biaduk-aduk diaduk-aduk suyununan hariç biaduk-aduk biaduk-aduk jadi takarannya yang itu tuh ya, yang kecil itu Zezwe Zezwe pisanan 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 nah sekarang pisanan ini ini dirasain gitu ini dicoba karena tadi kan air ayam itu kan juga dimasukin garam jadi garam ini dicoba, gak pas apa enggak kalau kayaknya kurang, nanti ditambahin lagi garam kayak gitu nah ini didihkan, ditunggu nanti bisa oh ditambah lagi satu ini lagi apa sih? satu sendok jadi bener-bener di kira-kira ini ya geter masih ini? geter dua sendok lagi tadi kan ada apa ya? satu sendok terus setengah yang air panas terus ini dua sendok ini yang air ayam sekarang kita tunggu sampai matang sampai airnya tuh menyurup sekarang kita tunggu kita tunggu sampai matang nah bugur pila udah matang udah matang udah matang sekian menu singkat hari ini semoga berguna semoga bermanfaat pastinya dan sesion terus selanjutnya dari mana-mana di catatan istambul asia meretas berikutnya bye-bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati